Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di sejauh-jauh youtube channel, jangan lupa like, comment, and subscribe my channel Halo apa kabarnya semua nih, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat, walafiat ya geng, amin Dan kali ini gue akan membahas nih mengenai megafood yang menunjukkan Mars dulunya pernah punya kehidupan ternyata Dari ketahui kalau planet Mars dulunya memiliki air di permukaannya Dan kini studi baru menemukan bahwa salah satu kawah di planet ini pernah menjadi lokasi megafood atau banjir besar Robot penjelajah milik NASA Curiosity menemukan kawah gel yang ada di permukaan Mars nih geng Pernah mengalami banjir yang sangat besar sekitar 4 miliar tahun yang lalu Raffer ini juga menunjukkan nih tanda-tanda struktur riak yang ada di bebatuan Mars Yang disebut Mega Ripples yang tingginya nih geng, mencapai 9,1 meter dan berjarak 137 meter Bersambung ini juga menespai kendak kembangan Mars Kauh, berberنا lucksi kembangan Mars Kauh, berberin penggunaan Mars Kauh, berberin penggunaan Mars Kauh, berberin penggunaan Mars Suruh serupa juga ditemukan di bumi yang disebabkan oleh mencairnya es 2 juta tahun yang lalu Menurut penulis studi Alberto G. Firen ini pertama kalinya ya kalau bukti terjadinya mega flood di Mars ditemukan Studi sebelumnya yang menggunakan data dari wahana orbiter tidak menemukan deposit ini Jadi ilmuwan mengandalkan rover Curiosity Ilmuwan juga mempercayai kalau banjir bandang ini datang ketika Mars dihantam oleh meteorit Yang panasnya kemudian melelehkan es di permukaan dan mengeluarkan karbon dioksida serta metana ke atmosfer Ketemuan ini ilmuwan mengindikasikan bahwa Mars nih khususnya kawah gel ya geng dulunya bisa menopang kehidupan Firen juga mengungkapkan nih kalau di awal Mars adalah planet yang sangat aktif dari sudut pandang geologi Planet ini sendiri nih geng memilih kondisi yang dibutuhkan untuk mendukung kehadiran air di permukaannya Dan juga di bumi nih dimana ada air disitu pasti ada kehidupan menurut Firen Menariknya lagi nih kawah gel sudah terpilih juga sebagai lokasi pendaratan rover Perseverance milik NASA Yang akan mendarat di Mars pada awal tahun 2021 nih geng Nah kehadiran Perseverance diharapkan juga akan bisa membantu astronom untuk menjawab misteri masa lalu dari planet Mars ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itu tadi dia sedikit bahasan mengenai Mega Fruit yang menunjukkan kalau Mars dulunya pernah punya kehidupan nih geng Nantikan terus video-video berikutnya Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Kalau kamu suka dengan konten ini silahkan di klik like, lonceng, notifikasi dan juga di subscribe Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini ditunggu buat komennya Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya ditunggu juga komennya Dan kalau ada salah dalam pengucapan kalimat atau ceritanya nih Mau dikoreksi aja di kolom komen Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!